Menyatakan terjadwal baru dikasih oleh setelah telah terbukti secara sah dan penyakitkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan apa-apa, melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua kandung sebagaimana dalam jadwal penyakit dan penyakit umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada pekerjaan oleh KTN dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama 16 tahun dan juga pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana DPD tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan. Tiga, menjatuhkan pula kepada terdakwa pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Empat, menjatuhkan pula kepada terdakwa tindakan ke diri niat dan permasangan alat pendeteksi elektronik untuk jaga waktu selama 2 tahun dan baru dilaksanakan setelah terdakwa menjalani pidana pokoknya. Lima, menetapkan namanya masa penangkapan dan juga masa penangkapan yang telah dijalan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya ada pidana yang disatukan. Enam, menetapkan adat-adat berada dalam tanan. Tujuh, menetapkan badan berupa. Satu, lembar baju berwarna entang bergelangan pede.